Sembahan-sembahan yang punya kelemahan ini Kita ajarkan kepada umat kita Jangan mau, jangan mau, jangan mau Jangan percaya Sembahan yang punya kelemahan Yang mereka sembah itu makhluk Yang mereka sembah itu adalah ciptaan Yang mereka sembah itu tidak mengajarkan untuk menyembah dirinya Yang mereka sembah itu justru mengajarkan menyembah kepada hakikat yang mahasuci lagi maha tinggi Salahkah kemudian ketika kita angkat bicara Ketika nama Tuhan kita dicaplok masuk ke dalam kitab mereka Salahkah ketika kita angkat bicara Ketika nama kitab suci Al-Quran yaitu Al-Kitab Diambil, dicaplok masuk ke dalam kitab mereka Adalah hal yang wajar bagi mereka Kenapa? Misi mereka adalah misi agung menurut mereka Tapi menurut kita, kita harus bertahan Pakatilu awliya as syaitan Perangilah saudara-saudaranya syaitan Kalau syaitan datang memanipulasi Hal benar menjadi salah, hal salah menjadi benar Saudara-saudaranya pun demikian adanya Karena dalam Al-Quran menerangkan Bisikan syaitan itu berasal dari dua unsur Minal jin nanti wan nas Dari jin, iblis, manusia, kafir Itu jelas Kaida ini tidak bisa kita lepaskan dari Al-Quran Jadi kalau orang Nasara membahas orang Yahudi Wajar Karena Yahudi Nasara Nasara datang kemudian Menjelaskan tentang orang Yahudi Pengajaran Injil Nabi Isa alaihi salam Menjelaskan tentang torahnya Nabi Musa Orde baru datang Memperbaiki yang perlu diperbaiki di orde lama Wajar orang-orang yang hidup di orde baru Menjelaskan Mengurai Mengevaluasi Meluruskan Menata lebih baik Mengatur lebih tertata Tatanan-tatanan yang menurut orde baru Wajib diperbaiki apa yang pernah terjadi di orde lama Begitu juga reformasi Orang-orang yang hidup Pada masa kemudian orde baru Jangan alergi dengan keadaan situasi Pembaikan, pembenaran, pembetulan yang ada di reformasi Jangan Anda mungkin general Pada masa orde baru Begitu reformasi Anda sudah pensiun Keputusan, kebijakan, kewenangan Yang Anda punya pada saat orde baru Anda hebat Bintang bertaburan di pundak Tapi ketika masuk reformasi Tiba masanya Anda pensiun Kebijakan dan wewenang Anda terbatasi Dan yang tampil sekarang ini adalah General-general baru yang duduk di masa reformasi Kebijakannya, kewenangannya Demi kebaikan harus didengarkan Demi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu Beginilah Al-Quran adanya Jangan alergi Jangan alergi ketika Al-Quran membahas tentang orang munafi Tentang orang zalim Tentang orang kafir Jangan alergi ketika Al-Quran membahas Torah Jangan alergi ketika Al-Quran membahas Injil Dan kitab-kitab yang dibentuk Yang ditulis oleh tangan-tangan manusia Yang bukan firman Tuhan Dan berkata ini adalah firman Allah Jangan alergi dengan itu semua Siapkan diri Anda Pasang kuping, pasang mata, pasang otak, pasang pemikiran Untuk mendengarkan kebenaran Al-Quran Sebagai dinul islam Sebagai dinul hak Sebagai agama yang diajarkan oleh Rasulullah Penutup para nabi Kalau Anda keberantan Silakan Anda bikin nabi baru Silakan Anda bikin kitab baru Yang mungkin bisa mengalahkan kesempurnaan Al-Quran Lantas Anda mengatakan Ini loh kitab baru Sekarang Al-Quran sudah masa Orde lama Orde baru Sekarang ada kitab baru lagi Apa itu? Kitab terjemahan Oh maaf Yang Anda gunakan hanya terjemahan-terjemahan Dari orde lama dan orde baru Enggak makan sama kami Enggak matching sama Quran Ya Tergerus oleh saman Tergerus oleh ilmu pengetahuan Tertindas oleh kebijakan-kebijakan Ilmu pengetahuan Disiplin ilmu Sedangkan Quran 1400 tahun silam tak tergoyahkan Silakan Anda bikin kitab baru Aturan baru Undang-undang baru Perjanjian baru Silakan Anda buat sehebat mungkin Tapi ingat Kalau orde baru Masih bisa mempertahankan Kedikdayaan masanya Eranya Aturan-aturannya Kebijakannya Seperangkat Semua yang ada di dalamnya itu Bisa dipertahankan Untuk melekohkan negara Kenapa harus ada reformasi? Kalau adanya perubahan Implementasi yang harus terure Dalam kehidupan Dan bermasyarakat Bernegara Silakan Lakukan revolusi Lakukan reformasi Tapi ketika itu Kemudian Melawan Nurani Sanubari Nusantara Maka Anda akan disebut Sebagai pemerontak Begitu juga Kalam Allah Begitu juga Aturan Allah Ketika aturan Allah Itu ditegakkan Dan tidak bisa Kemudian Anda patahkan Dan Anda masih berusaha Untuk mematahkan Maka kedudukan Anda Di hadapan pencipta langit ini Hanya sebagai seorang Zalim yang kufur Nah sekarang Apa permasalahannya? Tegakkan kekufuran Anda Tegakkan kekafiran Anda Tegakkan kemudian agama Dan ajaran Anda Berkuat pertahanan Anda Jangan alergi Dengan kebenaran Yang kami suarakan Inilah Islam Tegak bisa dibatasi Islam itu Tegak bisa Selama Kami umat Islam Tidak kemudian Melakukan sesuatu Yang Melanggar Apa yang menjadi Aturan di negara kita ini Itu yang perlu Sudara pahami Baik Kita sampai dulu Kuda Jantan Selamat siang Muslim Kristen Sudaraku Muslim Bang Muslim Boleh berkata Oke Kita kasih selamat Buat saudara kita Keresan Bang ya Mungkin ada yang mau disampaikan Oke Udah-udah Teruskan saja Bang Tidak apa-apa Terima kasih Soalnya saya perlu Itu jadi tidak tahu Ini Oke Setiap saudaraku ya Salam sehat ya Oke Terima kasih Sudah mampir Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh User User Selamat siang Muslim Kristen User User Muslim Kristen User Ini aja Bang Palopo Diturunkan aja Oke Dinaikan aja Mbak Noy Dinaikan Ini berat Banyak sekali Permintaan dari bawah ya Khusus teman-teman Kristen ya Teman Muslim Nanti aja kita Sapa-sapa Dengan Bang Suma ya Mungkin ada yang Mau ngobrol-ngobrol Kangen-kangen juga ya Pengen ngobrol sama Bang Suma Nanti ya Kita kasih slot dulu Buat saudara kita Kristen Mbak Dwi Dwi Noviati Selamat siang Muslim Kristen Dwi Oke Dwi Dibawa dulu ya Oke Makasih Dinaikan aja Mbak Noy Mbak Erwin Dinaikan aja Mbak Erwin Silahkan Teman-teman Kristen ya Halo Cek-cek Moderator Dinaikan aja Moderator Banyak sekali Permintaan di bawah ini ya Iya ini udah dinaikin Iya Dinaikan Dinaikan Karena gak ada Mbak Oke Alam Alam siam Assalamualaikum Saudaraku Alam siam Oke Standby Dibawa dulu ya Lanjut Ijin teman-teman Muslim Kalau bisa gak permintaan dulu ya Terlalu berat ini Banyak permintaan ya Ngelek Ngelek Dinaikan Moderator Sama Bang Zuma Kali Bang Palopo Coba aja Satu persatu Iya Dinaikan dulu Yang Yang gak ini Diturunin aja dulu ya Berat banget Banyak kali permintaan Berat banget Banyak kali Aduh Aduh Oke Jual nih Oke Ansar Assalamualaikum Ansar Oke Aduh Terlalu berat ini Terlalu berat Banyak kali permintaan Tep-tep ini Ngelek ya Ngelek 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 Banyak tembakan ini Kalau bisa 300 300 Kain aman ini Oke S Tatu S Tatu Selamat siap Yang saudaraku Muslim Kristian Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Apa kabar Bang Zuma Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Semangat terus ya Bang Zuma Ada yang mau disampaikan Pak Heling Silahkan Ya aku Kangen sama Bang Zuma Semoga dia tetap Sehat aja Amin 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 Foto dulu Bang Zuma Foto dulu Satu Dua Tiga Dibawa dulu ya Bang Heling Terima kasih Dan Ayah Asyik Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Naik lagi Naik Naikkan aja Mbak Noy Naikkan aja Terlalu banyak Dibawa ini Berat sekali Udah Udah Club Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Rindu Rindu Sama Bang Zuma Silahkan Silahkan Bang Langsung Silahkan Rindu Salam Rindu aja Sama Bang Zuma Iya Makasih Bang Iya Saya Saya di TikTok Alhamdulillah Selalu mengikuti Bang Zuma Kalau live Saya bersyukur Kepada Kedirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Telah Mengirimkan Seorang Manusia Bernama Bang Zuma Yang Membetulkan Akidah Setiap Manusia Saya Bang Zuma Saya daripada Indonesia Tapi saya Menetap Dekat Malaysia Saya suka Sangat Tengok Tengok Live-nya Bang Zuma Ya Allah Semoga Allah Ta'ala Beri Kesehatan Melimpahkan Rahmat Dan Kurnia Kepada Bang Zuma Semoga Bang Zuma Menjadi Manusia Terpilih Untuk Membetulkan Akidah Manusia Saya Selalu Saya Selalu Tengok Live-bang Zuma Saya Selalu Tengok TikTok-nya Bang Zuma Saya Suka Saya Support Selalu Sebab Saya Bangga Saya Muslim Ada Seorang Muslim Yang Melebih Daripada Diri Saya Sendiri Untuk Menyampaikan Kebenaran Itu Saja Terima kasih Teruskan 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 Datwanya Teruskan Datwanya Sampaikan Kepada Umat Amin Amin Terima kasih Ya Sama Sama Ya Oke Silahkan Oke Untuk Teman-teman Kristen Silahkan Yang Mau Berdiskusi Santai Dengan Bang Zuma Ini Topiknya Darah Yesus Untuk Siapa Si Ada Tamu Oke Yasinta Yasinta Selamat Siang Saudaraku Muslim Kristen Yasinta Yasinta Monitor Oke Standby Dibaba Ya Adis Adis Selamat Siang Muslim Kristen Adis Oke Adis Terima kasih Standby Di bawah Ya Safe Safe Dadah Selamat Siang Saudaraku Muslim Kristen Saya Aduh Gimana Abang 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 Teman Muslim Kalau Bisa Entah Dulu Ini Berat Bang Bantu Di Tep 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 Dulu Teman Oke Wahid Assalamualaikum Wahid Assalamualaikum Oke Standby Dulu Di bawah Saudaraku Aduh Aduh Like Banyak Hal Ini Permintaan Di bawah Ini Berat 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 Sekali Sabar Sabar Tutup Pintu Aja Tutup Pintu Tutup 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 Pintu Seperti Dari Yang Naik Halo Bang Soma Halo 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 Mana Bukanya Bang Muka Ada Disini Bang Muka Eh Mana Mukanya Muka Ada Disini Wajah Saya Maksudnya Oh Itu Ada Di Profil Maksudnya Open Kenapa Emang Enggak Usah Apa Ada Yang Nggak Usah Muka 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 Diskusi Pau Dari Kristen Atau Katolik Tolong Dijelaskan Bang Y Bisa 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 mengatakan umat Islam menyembah batu padahal jelas di dalam ibadah kami menyembah kepada Allah dan jelas-jelas kata Allah kalian ambil dari Al-Quran untuk membenarkan ketuhanan kalian kalian mengambil kata Allah masuk ke dalam Bible dinisbahkan kepada Teos yang adalah dewa kemudian yang punya kata Allah kalian tuduh menyembah batu inilah kejahatan kalian manalah inilah sifat penjajah yang diwariskan Belanda kepada kalian apa itu sifat tunggu dulu bang adu domba sifat merampas gitu loh eh lu aja yang aku ngasih sabar dulu Bang with Bang with tolong beretika Bang kalau kita berdiskusi gantian gitu loh kalau nanti cuma bilang silakan jadi Ruti ngomong jangan dipotong lanjut betul-betul jadi saya jelaskan sama saudara ya saya jelaskan kepada saudara kalau kita mau melihat dan menuduh saling menuduh siapa yang menyembah batu anda baca kolose 2 nomor 9 Tuhannya Kristen disitu tertulis adalah bagian daripada batu zakar baca seluruh tubuh Yesus kepenuhan keilahian biji zakarnya Yesus termasuk nggak yang mati di atas yang mati di atas tiang salib apakah cuman badannya tok biji sakar ndak ikut di atas menebus dosa kalian ikut jadi kalau anda menuduh kami nyembah batu kami luruskan sebenarnya yang nyembah batu itu Kristen karena batu zakarnya Yesus itu adalah nyembah batu keilahian terus yang ada yang ada di kabar itu apa ya itu arah ibadah jelaskan itu ibarat ibadah seluruh nabi-nabi sabar seluruh nabi itu memiliki arah ibadah ingat matius 26 nomor 39 Yesus sujud menyembah kepada Tuhan apa kamu pikir ketika Yesus sujud tidak ada batu di depannya Yesus ada mau berapa ton batu ketika Yesus sujud-sujudnya Yesus menghadap ke arah batu apakah Yesus menyembah batu tapi kan intinya umat Islam itu diwajibkan Yesaya 66 kamu kabar Yesaya 66 nomor 23 bukan itu berganti sabar bulan berganti bulan seluruh umat manusia akan datang kepadaku sujud beribadah kepadaku Tuh orang ibadah menghadap ke satu arah itu baik suci itu baik Allah namanya baikullah berziarah cara ibadah umat Islam itu mengarah kepada satu titik membuktikan bahwa simbol kami adalah agama Tauhid sedangkan Kristen di dalam Al-Quran dikatakan apa Sampai hari kiamat kalian berselisih tentang Yesus kalian berselisih oke tentang Tuhan kalian berselisih tentang kitab kalian berselisih arah kalian ketika beribadah berselisih ini Al-Quran yang menerangkan mereka akan berselisih dan saling membenci sampai hari kiamat Al-Quran saya mengatakan itu tapi nyatanya sekarang timur tengah hancur kan lulus semua yang lulus semua kan yang berselisih tak ada hubungannya dengan itu kenapa oke baik baik sekarang saya tanya oke sekarang saya tanya sama saudara bagaimana dengan Tuhan yang datang kepada Bani Israel bernama Yesus apakah hancur hancur ketuhan yangnya hancur gak hancur yang mana ketuhan yang mati dibunuh eh kenyataan dia hidup sekarang mati dibunuh dia tuh ini bukan masalah itu anda kan meragukan kebenaran Islam anda meragukan kebenaran Islam kan karena ada peperangan terjadi di mana-mana satu yang membuat pabrik senjata siapa enggak tahu pak oh enggak tahu enggak tahu kemudian mereka membuat alat perang kendaraan perang pesawat perang peluru perang rudal dan seterusnya kalau tidak ada perang laku enggak enggak laku maka buatlah propaganda supaya terjadi perang Interview enggak untuk siapa yang mengadu domba siap